Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua Yaitu jualan online paling laku Nah buat teman-teman yang mau mempersiapkan jualan online Bisa banget kalian dengerin video aku atau tonton video aku Karena pastinya video yang aku share bermanfaat banget buat kalian semua Dan jangan lupa juga like, komen, subscribe di video channel youtube aku ya Oke langsung aja ke videonya jadi guys Jualan online yang paling laku diantaranya nih Yang pertama kalian bisa jualan produk kesehatan Kenapa jualan produk kesehatan? Karena pada saat setelah kita mengalami pandemi nih ya Untuk seluruh orang Kita tuh kayak bener-bener butuh banget produk kesehatan Contohnya kayak seperti masker, hand sanitizer, hingga desinfektan Itu tuh kayak semacam udah jadi barang wajib banget yang harus dibeli Kalau misalkan kita pengen pergi-pergian keluar rumah gitu loh Iya gak sih? Karena itu kayak bener-bener senjata kita gitu loh Apalagi pada saat kita sudah menghadapi pandemi covid kemarin gitu ya kan Oleh karena itu nih ya di tahun 2022 ini produk-produk kesehatan yang disebutin sama aku tadi tuh Itu masih terus laku dijual secara online maupun offline Karena kayak semacam udah jadi kebutuhan masyarakat guys Terus banyaknya penjualan produk ini juga bisa mengembangkan kreativitas kita nih Untuk membuat desain yang berbeda dari produk toko lain agar menarik perhatian si para pembeli Kalau misalkan kita jualan online misalnya kita jualan hand sanitizer gitu ya Terus kita repack kemudian pakai botol-botol yang unik, botol-botol yang lebih simple Dan harganya juga ramah di kantong Itu pastinya bakalan bikin jualan online kita lebih laku guys Apalagi kayak masker-masker itu kan kayak masker-masker dark bill yang berwarna Misalnya warna coklat, warna green tea atau misalkan warna kuning dan lain-lain Itu juga bisa jadi kebutuhan juga Karena sekarang tuh kayak kalau kemana-mana tuh kalau keluar rumah Kalau nggak pakai masker kayaknya ada yang kurang gitu ya nggak sih Jadi masker itu kayak semacam udah barang wajib yang kita pakai gitu loh Itu ya untuk produk kesehatan kalian bisa banget rekomen banget ya Untuk jualan online di produk tersebut Terus yang kedua adalah perawatan wajah dan tubuh Perawatan wajah dan tubuh itu juga kayak semacam udah bagian dari lifestyle kebanyakan orang guys Terutama bagi kaum wanita kayak kita-kita ini Mulai dari skincare, makeup, kemudian scrub, kemudian banyak lotion-lotion juga Bahkan nih masker wajah udah jadi barang yang banyak banget laku dijual secara online guys Dan kalian bisa lihat sendiri deh pokoknya di marketplace Itu tuh kayak masker wajah banyak banget guys jenisnya dari mulai masker wajah yang powder Kemudian masker wajah yang fill up Ada masker wajah yang bentuknya tuh kayak udah bentuk muka gitu loh Yang cuma tinggal dicabut gitu Jadi kita kayak nggak usah nyeduh-nyeduh gitu lah Tinggal tempel lebih otomatis gitu loh Lebih fleksibel juga Dan itu tuh kayak varian harganya tuh macem-macem Bahkan harga 2 ribu, harga 1 ribu juga kalian udah dapet masker Kalau nggak percaya kalian bisa cek aja langsung di marketplace Karena aku sendiri udah pernah beli dengan berbagai macam varian harga guys Dan bahkan ya kalau kalian pengen tau Grafik yang ditunjukkan oleh Google Trends Menunjukkan bahwa skincare sungguh bener-bener jadi barang jualan online Paling laku belakangan ini Karena kan skincare bener-bener dibutuhin banget ya kan Jadi gimana nggak ngetrend gitu loh Pasti para wanita-wanita ini butuh banget skincare ya nggak sih Kalau misalkan kita jualan yang kayak gitu tuh bener-bener pas dilaku Asal kita pintar-pintar aja pemasarannya Misalnya kayak masa hari ini itu bisa pakai metode dropship Yang gitu-gitu juga bisa Kalau misalkan kita nggak punya barangnya ya Kita bisa nge-dropship misalkan dari marketplace Shopee Atau misalkan Tokopedia Atau misalkan Lazada dan lain-lain Atau kalau misalkan kalian mau jualan offline Atau misalkan kayak mau jualan dengan stok barang di rumah Kalian bisa mencari supplier yang bener-bener harganya murah Terpercaya Kayak macam kalian tuh beli harga bolongan guys Jadi bener-bener bisa lebih murah dan bisa dipasarkan kembali Misalkan kayak beli satu kerdus gitu loh Jangan cuma satuan Karena kalau satuan pasti harganya mahal kayak gitu Tapi ketika kalian mau jualan kayak make up Atau misalkan kayak kosmetik gitu Harus hati-hati ya Jangan sampai kayak bodong gitu loh Karena harus sesuai Harus mengantong izin Bepom gitu loh guys Karena kan kalau buat muka atau buat make up yang gitu-gitu Kan harus bener-bener mengantong izin Supaya tidak menyesatkan gitu loh Seperti itu Yang selanjutnya adalah jualan online di bidang fashion Bisnis fashion tuh nggak pernah habis dimakan zaman guys Jadi bahkan itu tuh bisa dibilang menjadi jualan online Yang laku setiap hari Bisnis fashion ini bener-bener berkembang banget lah guys Kayak misalkan tiap bulan tuh pasti ada aja Model-model baju terbaru ya nggak sih Kayak misalkan model baju kemeja lah Atau misalkan hodi-hodi lah Atau misalkan kayak sepatu sendal Itu tuh pasti bakalan ada terus terbaru-terbaru-terbaru gitu lah Pokoknya kadang tuh bener-bener bingung juga ya Karena dalam sebulan misalkan ada item yang baru lagi Yang baru lagi gitu loh Jadi terlaris banget deh pokoknya fashion ini Merek lokal juga sekarang kan udah banyak banget ya Nggak sih maupun di marketplace Ataupun di tiktok dan lain-lain Merek lokal Ataupun kayak misalkan brand-brand Yang branded juga kalian bisa jual gitu loh Karena fashion tuh nggak pernah Apa ya nggak ada habisnya deh Pokoknya bakalan ada pembaharuan-pembaharuan terus Apalagi sekarang difasilitasi kayak misalkan di real Instagram gitu-gitu Kan banyak banget ya OOTD-OOTD Di tiktok juga banyak banget OOTD-OOTD yang kayak gitu Itu tuh bener-bener banyak banget dicari gitu loh Oleh orang-orang Jadi buat para pembuat produk fashion Mulai dari baju, sepatu, tas Kemudian sendal-sendal gitu Itu tuh kayak bersaing banget gitu Untuk memberikan kualitas terbaik gitu loh Karena kan kayak misalkan contoh sendal nih Mereka memang banyak modelnya Tapi kan harga beda Kualitasnya juga beda gitu Jadi bener-bener kayak banyak banget lah Macemnya gitu loh Untuk produk fashion ini Jadi kalau misalkan kita Pengen berlomba-lomba jualan fashion Ya kalian bisa cari juga gitu Produk-produk yang ramah di kantong Yang menurut kalian oke gitu loh Kalian bisa jual dan kalian bisa Pasarkan kayak gitu Pokoknya tuh kalian harus bener-bener cari harga Yang kompetitif banget lah Misalnya bisa jual kemudian orang bisa beli juga gitu loh Jangan sampai kayak terlalu mahal Nanti barangnya bakalan susah keluar gitu Tapi dijamin kalau misalkan jualan fashion tuh Kayak bener-bener paling laku banget deh Jualan di bidang fashion ini gitu Karena gak bakalan ada matinya Orang pasti butuh banget gitu Untuk produk-produk fashion kayak gitu Next yang selanjutnya Itu ada sembako online Nah sembako online itu Bener-bener menguntungkan juga loh Pastinya lah karena kebutuhan pokok Kayak misalkan gula, beras, minyak, daging Atau misalkan sayur Kalau misalkan kalian bisa untuk packing Atau misalkan kalian bisa jualan sayur Ya gak masalah gitu loh Pokoknya sembako aja guys Karena keberadaan apa ya Kayak misalkan sekarang ini kan pandemi kan Waktu itu kan pernah masa pandemi Orang-orang kayak belanja online gitu-gitu Makanya kayak bener-bener berefek banget Sampai sekarang gitu loh Orang lebih pengen kayak belanja online gitu Karena selain lebih Apa ya Gak usah pergi ke tempat belanja Kita langsung dikirim ke rumah gitu loh Pertama hemat waktu Kemudian kayak Banyak pocher-pocher juga gitu loh kan Kalau misalkan secara online Itu sih yang paling menguntungkan Buat orang-orang yang memang Yang pengen belanja online gitu Apalagi sekarang banyak banget Fasilitas Atau misalkan kayak marketplace Marketplace yang gratis Ongkir nol perak gitu loh Karena itu kan kayak memudahkan banget Dan lebih hemat juga gitu Walaupun sih pengirimannya mungkin 2-3 harian gitu ya Itu untuk sembako online Sembako online juga Bakalan dijamin laku juga Karena kan memang Apa ya Dibutuhin banget gitu loh Produk pokok gitu ya kan Kecuali kalau misalkan Harganya nih Harganya juga Kalau misalkan kalian terlalu mahal Mungkin sulit keluar juga Pokoknya itu harus benar-benar Kompetitif deh harganya Harus bisa bersaing Dengan yang lain Makanya kalian Harus bisa Dapat harga yang oke Gitu loh Itu ya Untuk sembako online Yang selanjutnya adalah Perlengkapan bayi Jualan online Paling laku berikutnya nih Jualan perlengkapan bayi guys Yang mana Ini tuh kayak Jadi salah satu Pencarian google Paling banyak juga gitu Ini tuh menandakan Bahwa minat Orang-orang Minat ibu-ibu Ini tuh kayak Bener-bener Untuk perlengkapan bayi Oke banget gitu loh Karena termasuk aku Aku juga Kalau misalkan beli Peralatan bayi Atau beli kebutuhan bayi Biasanya online Karena Pertama Hemat waktu juga Jadi kita tuh Kayak Kalau gak sempat pergi-pergian Kita bisa online aja Terus Kita juga bisa Pilih-pilih dengan Sampai Bisa pilih-pilih Harga yang paling murah Yang paling oke juga Gitu loh produknya Makanya Itu loh Yang bikin orang-orang Tertarik beli online Untuk perlengkapan bayi Apalagi kalau misalkan Kayak Pengaruh pasangan muda Yang Punya rumah Eh sorry Punya bayi gitu Terus Gak sempat untuk keluar rumah Bisa Belanja online aja Gitu Lebih mudah Terus banyak diskon juga Ya gak sih Terus lebih Nyaman aja gitu loh Untuk memilih-milih Gak usah pergi ke tokonya Langsung Seperti itu ya Untuk perlengkapan bayi Dan Menurut aku sih Perlengkapan bayi Di online Itu kayak Bener-bener Variasinya Banyak banget loh guys Karena mungkin banyak Kayak Penjahit-penjahit rumahan Yang memang Dia bikin sendiri Bajunya Jadi lebih Lebih Apa ya Kalau menurut aku sih Lebih oke juga sih Produk-produk yang dikeluarin Udah harga ramah di kantong Banyak pocher Kemudian banyak gratis Ongkir juga Jadi Memang top banget sih Untuk perlengkapan bayi Dijual secara online Makanya Pasti laku deh Kalau misalkan Memang kalian berniat Untuk jualan Perlengkapan bayi Yang penting Harganya Harganya harus Bisa bersaing Dengan yang lain Terus yang selanjutnya Adalah Peralatan rumah tangga Jualan online Peralatan rumah tangga Ini juga salah satu Usaha yang emang Laku Dan menguntungkan Dan menguntungkan juga Meskipun Kalau misalkan Dilihat dari produknya Terbilang sederhana Kayak misalkan Sapu Lapel Cuman guys Peralatan rumah tangga Itu kan selalu Berkembang Maksudnya Selalu ada Update-an terbarunya Misalnya kayak Alat pel Alat pel di online Kalian tuh banyak banget Variasinya loh guys Kayak misalkan Alat pel yang lebih canggih Alat pel yang lebih Apa ya Yang lebih Bagus lah ya Dibanding yang biasa Kita pake Misalnya kalian bisa Cek-cek sendiri Peralatan rumah tangga Tuh bener-bener Bagus-bagus loh Di online Makanya kalau misalkan Kalian juga mau Jualan online Bisa banget Kayak Cari referensi-referensi Dulu Terus baru deh Bisa deh Kalian jual Untuk peralatan rumah tangga Secara online Karena itu juga Bener-bener dibutuhin Oleh ibu-ibu Atau misalkan Bunda-bunda yang ada Di rumah Nah Itu guys Itu adalah Beberapa produk Yang aku rekomendasiin Untuk jualan online Yang pastinya Laku banget gitu loh Karena Aku juga nge-share info ini Gak berdasarkan Cuma-cuma gitu ya Ini aku juga Berdasarkan info-info Dan Apa ya Kayak riset-riset Sebelumnya gitu loh Makanya aku share Ke kalian semua Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye